Satu hari, jelam penutupan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran diserbu oleh ribuan pengunjung. Jelam penutupan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran diserbu pengunjung. Salah satu tujuan favorit pengunjung adalah area kuliner yang menjual beragam jajanan, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Selain area kuliner, antusiasma pengunjung juga terlihat mengunjungi berbagai tenan, mulai dari produk kecantikan, pakaian hingga perlengkapan otomotif. Penutupan Jakarta Fair 2024 akan digelar pada esok hari 14 Juli 2024. Untuk mengetahui kondisi terkini PRJ 2024 jelang penutupan, esok hari kami sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi dari J.I. Expo Kemayoran Jakarta. Selamat malam Faisal, ada hal seru apa saja satu hari jelang penutupan? Halo Arlista dan juga Pak Mirsa, selamat malam jika bisa kami gambarkan untuk suasana atau situasi terkini di Pekan Raya Jakarta atau J.I. Expo Kemayoran 2024. Pada malam ini sangatlah ramai dan antusiasma dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Kami memantau di area kuliner, memang di sini masyarakat ini bisa dilihat di belakang saya Arlista, memang sangatlah ramai berlalu-lalang untuk mencari kuliner yang akan dibeli. Karena memang untuk malam ini atau untuk saat ini, kami melaporkan langsung dari area kuliner. Nah di sini Arlista memang ada berbagai macam kuliner yang dijual, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Nah di sini kami memantau Arlista memang ada berbagai makanan yang dijual, seperti misalnya krak telur, makanan khas betawi, kemudian juga ada siomai, es krim dan lain sebagainya. Nah salah satunya dan ini menjadi area yang menjadi favorit masyarakat ataupun pengunjung dari Pekan Raya Jakarta. Selain itu Arlista dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula selain area kuliner, memang masyarakat ataupun pengunjung di sini juga bisa berburu produk-produk yang memang pada malam ini menawarkan harga atau potongan harga atau diskon yang gede-gedean ini Arlista. Dimana untuk produknya yang memang ditawarkan di sini ada produk kecantikan, kemudian juga pakaian dan juga perlengkapan otomotif. Dan juga masih banyak yang lainnya Arlista. Nah memang jelang penutupan PRJ ini akan dilaksanakan atau akan diagenakan pada besok, Minggu 14 Juli 2024, memang pada hamin satu ini atau pada malam ini, memang masyarakat ini membanjiri kawasan Jekspo Kemayoran pada malam ini Arlista. Bisa dilihat di belakang saya Arlista, memang saat ini masyarakat semakin malam semakin ramai. Ini dua kata yang bisa digambarkan dari suasana pada malam ini Arlista. Sebenarnya itu juga dapat kami informasikan pula, memang tadi sebelum kami melaporkan ini kepada Anda dan juga pemirsa, memang sempat diadakan atau dipertunjukan-pertunjukan drone yang memang menampilkan sejumlah sketsa. Tadi juga sempat ditampilkan dalam drone tersebut tulisan dari Jakarta Fair, kemudian juga sketsa wajah dan ini yang menampilkan langit-langit Jekspo Kemayoran pada malam ini. Tentunya masih banyak menarik lainnya pada malam ini Arlista di Jakarta Fair jelang penutupan yang akan dilaksanakan pada besok. Kita nantikan Arlista dan juga pemirsa penutupan dari Jakarta Fair Jekspo Kemayoran yang akan dilaksanakan pada besok, Minggu 14 Juli 2024. Demikian Arlista kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak kata selaporannya Faisal dan selamat jalan-jalan dan juga selamat berbelanja di PRJ.